assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gila bola tv salam olahraga general manager arema FC Rudy Widodo angkat bicara soal kontrak pemain jika nantinya kompetisi Shopee Liga 1 musim 2020 menurutnya klub-klub peserta akan lebih dulu berkumpul untuk menentukan langkah setelah kompetisi dihentikan sebelum mengambil langkah berikutnya termasuk membahas soal kontrak 18 klub peserta Liga 1 musim 2020 ini harus bertemu lebih dulu ucap Rudy kami harus sepakat soal apa konsep kompetisi mendatang sambungnya menurut Rudy untuk kompetisi mendatang harus jelas dulu apa konsepnya namun manager berusia 48 tahun ini menyebut bahwa seyokianya kompetisi mendatang meneruskan kompetisi musim 2020 yang terhenti akibat pandemi meski nanti berakhir pada April 2021 sepertinya lebih cenderung meneruskan kompetisi ini ungkap Rudy bisa jadi nanti meneruskan 31 pertandingan tiga pertandingan kan sudah digelar ungkapnya lagi sebelumnya PSSI memastikan bahwa bulan Maret April Mei dan Juni merupakan status keadaan tertentu darurat bencana hal ini tak lepas dari merebahnya persebaran virus di Indonesia dengan keputusan tersebut PSSI menunda jadwal lanjutan kompetisi sampai 29 Mei 2020 jika status darurat bencana tidak diperpanjang pemerintah kompetisi akan dihelat mulai 1 Juli 2020 namun jika pemerintah memperpanjang status darurat bencana atau PSSI menganggap kondisi belum ideal maka musim kompetisi ini akan dihentikan Rudy menyebut bahwa menggelar kompetisi musim 2021 jauh lebih bagus ketimbang menggelar turnamen jika kompetisi musim 2020 dihentikan menurutnya jika menggelar turnamen sebagai pengganti kompetisi 2020 akan ada banyak keruatan yang harus dihadapi kalau memutus kontrak lalu menggelar turnamen akan ribet kata Rudy sulit juga nanti mengatur transfer Windows untuk kompetisi mendatang ungkapnya lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!